Ketua tim infeksi khusus RSHS Bandung Dr. Yovita Hartan Trinetelaken, warga kuduwas pada karena varian anyartina virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 nyata Omikron, dumih bugadampak transmisi, kawas varian Delta, Alpha, Beta, Turtagama. Omikron bisa nguniankin klaster alatan tatalepana lebih gancang batan varian Delta. Tapi taca naya bukti Omikron bisa ngabalukarkan COVID-19 anuparna. Omikron anukasub varian of concern memang sifat naringan, tapi nyeri turtakan cehna lewih remen, ngalingitkan efek imun tepika anuges di vaksin G bisa kainfeksi, serta hese di diagnosis. Seperti juga Delta yang sebelumnya juga ada Alpha, Beta, dan Gamma. Itu maksud yang disebut sebagai varian of concern, dan sekarang kita ketambahan satu lagi, jadi ada lima ini dengan Omikron. Jadi mempunyai efek terhadap transmisi, dia bisa menyebabkan suatu cluster. Jadi penularannya sangat cepat, bahkan dikatakan oleh para api, penularannya lebih cepat daripada Delta. Dr. Yovita Ngembohan upamages kerasa hentengena awak, masyarakat kudus sa ganjang na ngalakonan deteksi tianggal na mula, serta salawas na ngalharapkan protokol kesehatan, utamana satu tas lelampahan ke luar kota atau ke luar negeri, masyarakat dipiharap sa ganjang na narumpi di imah, ulah iinditan, serta minimal ngalakonan pemariksaan antigen. Senajan Kitu, salilah ye pihak na taca nampak pasen anungeran depan gejala COVID-19 varian Omikron.